Halo guys Kita mau survei ini Survei Sila Rumahan Sila Sawangan Sila Ed Sawangan Di daerah Bojongsare Tembus ke Muhtar Nah ini daerah kawasannya juga Belum ada pembangunan rumah Mereka lebih Tambahkan Itu dulu katanya Apa namanya Jalan dulu Jalan dulu Sampai jalannya tertata semua Baru deh Mereka mulai Bangun rumahnya Tapi udah ada rumah contohnya Nanti ikutin ya Kita ke rumah contohnya nanti Bentar lagi ya Kita lihat Kawasan ini dulu Siapa yang mau nonton video satu jam Siapa yang mau nonton video satu jam Katanya aja Apu sih apus Luar biasa ya Ini luas banget ini Kira-kira kalau yang ini tembus kemana nanti ya Miya Kalau tadi kan kesana tuh ke kiri ke Muhtar tuh Kalau ini kemana ya Kita lihat ya Ikutin aja kui Jangan kemana-mana Ikutin terus Agak goyang tapi Lengkaran dalam mobil Gak apa-apa Oh itu yang dikit rumah contoh Itu ada rumah contohnya Ini belum jadi Ini belum jadi Bukan nanti kita lihat ya Tapi yang ini belum jadi Belum bisa dilihat Ya maksudnya kita lihat di jarak dekat Ini tinggal puffing blocknya aja ini kuih Kalau di daerah depan tadi tuh udah ada puffing block Nanti kita kesana ya Lupa tadi ini Ngerekam Ini Udah keras banget ini Tinggal susun puffing block Kayaknya itu MPT kamu harus dimatiin dulu Mi Kalau lantai tuh Itu gak bisa Ngedit suara Wow Ini dia rumah contohnya kuih Kayaknya dua lantai deh Dua lantai lah itu Iya Terus atapnya itu Model-model limas gitu Limas-limas gitu Iya Tuh Kayak Riau Ternyata Riau tuh kekinian berarti Mi Gak ah Beda banget Ini desainnya bagus banget Ini lah ini sih bagus Tuh Riau sih gitu-gitu aja Rumahnya Coba gak putar nih ya kuih Kita belum bisa kunjungin Masih bangun nih Kita lihat yang di depan aja Berarti nanti ya Ada halaman-halaman Belakangnya luas kali Wow Masih luas masih jauh disana kuih Liat tuh kuih Belum digarap ya Tuh Masih jauh Baru di Masih luas banget itu Baru diratain tanahnya Tapi udah ada kapling-kaplingnya tuh Udah ada patok Udah ada patok kapling-kapling Kenapa bunyi ya Bunyi apanya Dan udah ditanamin pohon-pohon gede juga itu Oh ini kayaknya pohon asin ya deh Apakah ini pohon Tak bisa tanam Tuh, makanya dicagak Berarti itu ada Kawasan hijaunya nanti Oh iya betul, itu dia Yang dimaksud pohon yang tanam itu itu Tuh, besar Dan ini pohon yang besarnya Memang sengaja dibuat begini Keren ya Berlindungi kelestarian hutannya Tapi yang lainnya emang udah dihajar juga sih Tapi nanti kayaknya buat jalanan sepeda sih Sebelah kiri Tracknya, tracknya emang kayaknya Dia diambil kayak gitu Nanti kalau mau tau harganya Kita share ya Kita bakal tanya-tanya di marketingnya Marketing galerinya ya Banyak kuih Ini pohonnya, wow Insya Allah nanti jadinya Jadi itu ya Nanam sebalik nih jadinya Kalau nggak salah, kavelingnya per meter itu 9 juta ya? Iya, 9 juta per meter Kalau tanah kaveling Terus kalau rumahnya katanya minimal itu 1 miliar Kayaknya startnya di 900-an gitu sih paling paling Itu pun harus sekarang mesin yang kalau nggak bisa naik Iya, betul sekali Dan itu Bakal ada fondasi besar sini Tuh, lihat itu tuh Kan gede banget itu ya Apa ya, gorong-gorong ya? Gorong-gorong ya mungkin Gorong-gorong ya, tapi gede banget itu fondasinya Mungkin mau buat tower apa gitu kan? Oh, ya di atas ya Tower apa gitu? Kesempatan layang kah? Apa kah? Baru biasa Ini dulu lahan mati sih Saya dulu pernah jalan-jalan ke sini tahun 2018 Ini lahan mati Ini area golf kayak gitu tuh Padang-padang rumput kayak gitu tuh Awalnya padang rumput kan Matanya sih milik PT Pakuan Nggak tahu ada benar atau kagak ya Ini proyeknya juga PT Pakuan ya Iya, sekarang udah jadi perumahan nih Kehidupan kembali Dengan suntikan modal dari Luar biasa Bang apa ya? Di luar negeri ada Oh, dari bank luar negeri ya Mana ya cara dapetin Suntikan dana gitu ya, Mi? Networking Lobbing Ya, networking, lobbying Skill yang udah diajarin di sekolah Ya Di sekolah kan kita nggak diajarin Luar biasa Ini jalanan kira-kira ada berapa meter ini ya Lebarnya, Mi ya Cukup 3 mobil ini Dan itu ada 2 jalur Dan itu ada 2 jalur tuh Kayak jalan tol ya Biasa Ya, pantas sih mahal Soalnya kan Kayaknya ini ditanggung Karena dia Fasilitasnya juga oke Terus jalanan juga Luas, lebar Luas Ada danaunya kan Di sini Di perumahan itu ada danaunya Masih akses ke danau Dan fasumnya insya Allah lengkap banget nih Jadinya Kita belum bisa akses ke arah danau sih kayaknya Masih mentok ya Belum-belum dibawa jalannya kayaknya Ini nanti jalannya Tapi dia tembusnya kesana kayaknya Kan di ujung ini jalan dong sana Oh, yang ini ke kanan ini Ya, ujung ini kesana Waktu nanti diperbaiki lagi jalan sama mereka ya Ya, mungkin Kampung Kuy Jalan kampung Tapi memang gak banyak rumah sih Di sepanjang ini gak banyak rumah Karena memang lahannya Memang lahan mereka juga sih kayaknya Tapi dibangunnya bertahap ya Bangunnya bertahap Nah, boleh di-zoom tuh Kalau lurus ada penandanya tuh kan Kalau lurus ke arah jalan muhtar tuh Terus kalau ke kanan Ke bojong sari Nah, kita ke kanan Mau ngeliat rumah contoh Tuh Zoom tuh Kalau ke lurus muhtar raya Terus kalau kesana Bojong sari Katanya khusus kendaraan berstiker Oh, mungkin ke depannya ya Kalau sekarang kan gak mungkin Orang kita Belum jadi apa-apa kok Jadi, jalannya udah puffing block gini Beda sama yang tadi ya Jadi, mereka ini udah Menata sedemikian rupa Udah luar biasa banget Sumbatan juga Udah jadi Luar biasa ya Dan di sampingnya ada perkampungan Jadi, memang perumahan ini Di samping perkampungan Perkampungan kiri dan kanannya Udah jalan tembus ampung gitu juga Nanti kita lihat deh ya Jadi, ingat CHR Jadi, ingat CHR-CHR Subang ya CHR-CHR Subang juga keren banget Kita gak pernah itu sih ya Gak pernah Buat blocknya Ini juga basicnya tuh Awalnya itu dia Saatnya di jalan dulu itu CHR Jadi, jalan rada dibuat dulu semua itu Nah, itu kiri kanan jalan kampung Jalan tembus tuh Tuh, kan menarik banget kan Jadi, keren banget lah pokoknya Tuh, kiri kanan keren kampung Dan ini yang Paling utama mereka bangun kayaknya Karena jalannya udah asfal nih Bukan puffing block lagi Udah asfal nih Wow Luas banget kuy Dan ini Apa namanya Kerennya Dia memang tembus Di dua jalan besar gitu Jalan muhtan itu kan jalan besar Terus, Bojongsari ini juga jalan besar Bisa tembus ke Serpong Ke Bogor Bisa juga ke Jakarta Kalau muhtar itu bisa Ke arah Depok Kota Amargonda Kayak gitu Keren banget lah Kalau ada uang sih Enak nih Beli disini satu ya Investasi lah ya Early bird gitu kan Tanam lima tahun Jual Wah, udah Berkembang dua, tiga kali Dari harga dasar tuh kayaknya Masih dibangun diakuin Nah ini kan fondasinya gede nih Buat apa ya Dan tempat ini ternyata Udah banyak dipakai orang Buat jogging Naik sepeda Oh itu rumah contohnya Den Mana rumah contoh Itu yang putih Di depan kita Oh iya betul Akhirnya kita lewatin kan Markir aja di depannya Ya Kalau gak ada mungkin Kita di Kelihatan sama marketing Oh iya udah ada dua rumah contoh tuh Wow Kayaknya nanti akan seasri itu ya Iya Anak Gila ini mah hijau ini Hijau nanti Keren ini mah Hijau Dan rumahnya itu gak pake pagar loh Iya Ada yang model Jarang-jarang nih Dan kayaknya Ini salah satu perumahan di depok Yang Yang apa namanya Tiang listriknya tanam kayaknya Makinan ya Ininya apa namanya Kabelnya Kabelnya ditanam kayaknya Kalau gak ada tiang listrik Dari tadi saya liatin Keren banget lah ini Keren Maka bikin jalur itu Berarti detek Iya Jalur listrik ya Sama selokan ya Sama air PDAM Betul Betul Makanya Sampai segede itu ya Nah mungkin kita parkir disana ya Baru ngeliat rumah contoh ya Ini marketing galerinya Iya Mana sih Oh ini Itu Itu Kalau ini Ini Soalnya kita tidur loh Iya Apa kabar Kita gandung-gandung anak Ada starbucks juga kui Nah ini starbucks yang di depan ternyata Parkir dia Parkir ya Starbucks yang di depan ternyata Padahal berharapnya Malu liat starbucks yang di pinggir danau Itu ada loh Di whatsapp mereka Apa? Starbucks yang di pinggir danau Oh iya Cuma kayaknya belum ada ya Baru yang di depan aja ya Kita pause dulu ya Nanti kita lanjut lagi Ini dia kui Marketing galerinya Dan itu Starbucksnya Di samping starbucksnya Nah itu dia Kita liat ya Sila at Sawangan Keren banget nih Kita bisa gak ya Udah ada rumah contoh Belum ya Gimana Bisa liat rumah contoh Oh Iya Tunggu ya Lah hp kok gak bisa Kalau udah aku hapus Hapemu aja Scan 4 kok Scan barcode dulu Ini dalam rangka apa Scan barcode Oh gitu Oke Siap Oh gitu Ini marketing galerinya Marketing galerinya Ini Oh Ini Apa namanya Apa namanya Master plannya ya Ini dia ada Danau nya ya Oh ini danau yang itu Yang tembus ke Ke Apa namanya Ke Cinangka ya Iya Cinangka Baru biasa 36,3 Jauh dari Covid Dera Kamu udah bangun ya Kita lagi dimana nak Kita lagi survei rumah dulu ya Barangkali cocok Ya der Dera Dera Itu ada Itunya Master plannya Mie Itu disitu Ini dikirimnya Oh udah Oh udah Dicuan Di Watcher Jadi masuk ke sini Daftar dulu Sherry ya Tadi yang nama Mbaknya Sherry Ini apa aja Ayo kita lanjut ke rumah contoh Yeay Oh banyak detail itu Berarti kalau gak dapat broadcast kita gak bisa survei rumahnya rumah contoh Oh bisa aja sih Pak Bisa aja Boleh Oh ini ya Oh dari SKM Baik-baik Ibu Nomornya 2659 ya Ya betul 2659 Iya Ambil yang mana Kamu yang pink Ini gratis ice cream kui Nah buat kalian yang mau gratis ambil ice cream Datang aja ke sini Ini Oh gitu Oke Siap Di Sawangan ini Dekat Pas Sawangan baru Jalan Pemuda Ya Tugu Ya Dekat lah Belum Wow Coklat ya Coklat aja ya Oh ini Mau Anaknya masih belum sadar nih Masih setengah Ini Sudah yuk Tada Ada Es cream Nah Ini dia Master plan Udah Sampai ke ujung Belum Danau kan yang paling ujung ya Iya Belum Belum kesana Iya Kalau untuk jalan kesana Kita langsung Sampai 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 Pakai Oh Pakai Pendaraan Golf Iya 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 Dalam Dalam Lokasi Nah Ini Sampai Aku Share Mengenai Conversation Ya Ini Kita Nanti Sampai Pasangan Sekirian Yang Memang Yang 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 dan dengan kekuatan yang sama dan yang lebih sedisi efeknya nah kita punya banyak masalah atau semuanya yang memiliki segi dana sendiri tetap baru dari rata-rata jadi, lalu kasih kan ada arti-rata atau pengganti turun menarik kembali disini kita mempunyai masalah, kita mempunyai masalah masalah yang luar biasa selain selain, kita mempunyai masalah dan itu, kita mempunyai masalah juga, dan kita mempunyai masalah nah, apa sih hai 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 engkau enggak 2022 ya Oh iya Oh iya ini kolam renang ya Oh iya iya Jadi seperti ikonik plaza yang di kawasan sawangan yang terbesar kita punya area sekitar 26 hectare total ini Oh iya iya Oh iya Oh iya alam sutra Oke kita lihat rumahnya sekarang kuih rumah contoh Oh iya Oh iya Mau jalan sendiri nak Ini Aku buruk cair Dero dia Dero 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 Ini adalah gambaran dari Kita punya Histori Atau apa ya Pendalam matian Sejarahnya dari Silola Kita mulai April 2021 Bekerja sama Oh iya iya Tapi belum ada bangunannya ya Itu ya Oh iya Oh iya Oh iya Di sini Di sini Di sini Jadi seberangan sama Tilia Oke Iya Lokasnya di lahan golf Pokoknya untuk rumah Itu semuanya kita bangun di area lahan golf Lebih dekat ke muta rayanya Iya 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 Kalau yang di depan bapak ini Ini kalau misalnya untuk pake talon komasial Iya iya Ruko-ruko ya Iya Jadi rumah contoh ini nanti masuknya ruko Kalau untuk rumah contohnya Iya Masuknya di mana Ini nanti Jadi berupa rumah atau Ini rumah Oh rumah beneran rumah Oh saya kira Tapi kan ini nanti ke depannya dibangunnya kawasan bisnis Maka nanti bapak untuk lihat dindingnya itu Kita masih pake Bitsum Oh iya iya Kata nanti realnya Realnya Yang kita bangun Itu semuanya pake bata merah Oke Iya Karena ini dibangunnya buat sementara doang pak Oh iya Makanya saya bingung kan Ini buat sementara Ini mau diubah jadi ruko Iya Karena ini kan dilancurin Ini kan dilancurin Dua tampak Dua tampak pertama adalah Tipe teras Dengan punya Tipe yang plus kelebihan tanah belakang Untuk posisi dia yang di badan Bukannya Huk ya Saya maksud ya Dia punya lebar 8 Dimensinya kebelakangan 15 meter 8 x 15 berarti Tapi di rumah Contra ini Kita buat rumah contoh Tipe teras maupun kotak itu Semuanya adalah tipe yang yang kelebihannya tanah belakang Ya Yang kelebihan tanah samping Yang kelebihan tanah belakang Jadi memang posisinya untuk Dimensinya dia punya lebar 10 Oh Khusus hook ya Khusus hook 10 meter Disini kita bisa ada dua karpot ya Dengan panjang lebaran 5 x 5 meter Dan kita punya layoutnya itu memang ada side garden di kiri maupun di kanan Iya 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 Kiri kanan punya taman Ya Looksnya kayak gini Lebih ke modern consumer ya Aksesnya bisa dari dua arah Pertama akses dari pintu utama Langsung ketemu living room Yang kedua akses dari samping Itu langsung menuju teras 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 samping Mari pak Bapak gak ibu rencanamu cari rumah untuk hunian atau apa pak? Iya hunian Untuk hunian Masih pindah di sawang mana itu? Sawangan kita baru ini pindah ke rumah mertua Oh pindah di rumah mertua Iya Awalnya saya di Bandung Oh di rumah pertama ya Iya Rencana Di Bandung itu udah ada? Enggak kantor Oh kantor Oke baik Rumah kantor Rumah kantor Rumah dinas Oke Dinas dimana bapak? Di ini LSM saya LSM 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 Ibu juga bekerja atau ibu rumah tangga? Sampingan kalau dia Tapi lebih banyak ke rumah tangga Di kantor yang sama Yang bekerja bapak ya Iya betul Oke Nah ini pak kita punya siling tinggi Siling tingginya kita 3,5 meter Kita memang konsepnya di sini memang banyak bukaannya pak Dengan konsepnya di sini bapak bisa ketemu pintu geser Itu yang dari samping tadi ya? Iya pak Oh iya iya Masak dari tipe teras ini memang setiap rumah Walaupun posisinya ada di tengah-tengah rumah Dan nanti kiri kata tetangga Kita memang buat konsepnya di area sini itu terbuka Ada open space Ada open space Kalau yang enggak buk tetap? Kalau enggak buk tetap Jadi posisinya ada open space disini Jadi rumah tetangga ku nanti batasannya dari batas sini bu Jadi kitchen outdoor nanti ketemu lagi rumah tetangga Kitchen outdoor ketemu kitchen outdoor Tapi ada open space disini Kayak sebetulnya setelah samping Nah ini memang kita juga open space juga untuk di area living room Living room, dining room dan juga kitchen Kita buat tanpa stop Jadi memang buatnya terbuka semuanya Ini area untuk yang kosongan Berarti ini kan buat rumah contoh Makanya itu bapak ketemu table Ketemu juga ini untuk kitchen setnya Realnya nanti memang kondisinya kosongan Oh kosong Jadi hariannya enggak include Nanti dia pengganti kasihan ini tidak didapatkan Kondisinya bolong Ok Kondisinya bolong Ini bapak sama ibu boleh lihat Iya iya Kondisinya bolong Jadi kalau sekiranya memang bapak sama ibu mau Tampilan ada 3 panel pintu kaca ini Ada penambahan lagi di luar harga yang sudah Bapak ambil Itu tambahnya sekitar 39 juta Selain bapak mendapatkan 3 panel pintu kaca Di depannya bapak mendapatkan juga Kanopi Kanopi untuk karpot Dan juga shower tempur gelasnya di kamar mandi atas maupun bawah Itu include Include kalau tambahnya 30 juta Oh yang 39 itu Tinggi panel pintu kaca Lalu kanopi di depan Di depan karpot dan juga ada shower tempur gelas Nah ini yang kelebihan tanah belakang Kita penawaran yang mulai Mulai dari 1,6 M 1,6 M kelebihannya tanah 4 kali 8 meter Iya Jadi untuk dimensi kebelakangnya tanah 120 Lebar 8 kebelakangnya kurang lebihnya sekitar Oke Tuh Ini tadi berapa kali berapa ya? Untuk lebar 8 meter 8 meter 8 meter Oke Kalau yang ini sendiri belakangnya sendiri Oh kalau ini 4 kali 8 4 kali 8 4 kali 8 Oh ini di depan masing atau dulu? Tidak Tidak Ya Jadi posisinya Tidak Tidak Oh kosongan ya Nah ini materi yang kita pakai Mulai dari living room Kamar Apa namanya? Dining room Luang makan Lalu kamar utama Sama Kamar Oke Bedroom dan juga Tangganya Kita pakai materi yang ini Homogenisnya umur 60-60 Tapi kalau untuk teras Untuk di Area kamar mandinya Ya kan Kamar mandi bawah Dan juga terasnya pakai materi Berarti kalau bangunannya sendiri Berapa kali berapa Bu? Kalau bangunannya sih Kita dihitungnya 79 meter Pak 79 ya Kalau bangunannya dihitungnya tuh Berarti Lebar 8 Kebelakangnya 11 meter Kebelakangnya Siap Iya Sorry Bukan 8 Kalau 8 8 8 8 9 Oke Karena bentuknya Enggak Full bangunan Pak Posisinya kosong Kan Iya kosong Kita buat konser Seat rumah Kaya gini Walaupun di posisi Gak di Ya Tetap adalah kosong Area private gitu Nggak nyampur dengan Kita Nah disini kita ada Kamar tidur Kamar tidur Kamar tidur anak-anak Dan juga Kamar mandi yang sharing bathroom Dengan Area living room Kamar berapa kali berapa Bu? Kamarnya sekitar 2,5 mali 2,7 Pak Tembuskan ini Kamar lebih 2,5 mali 2,5 mali 2,7 Makan kita buat Lewatnya ini cukup Buat kamarnya anak-anak Kita buat bangunan Oh Nanti main cair Ibu mau wapak suka Caranya apa? KPR KPR Masih lagi redi kan Rumahnya kita inden Oh inden Oh sudah Kita KPRnya ada tiga bang Ada bang permata Osibisi sama Bang BSI Bang Permata disini dimana yang paling dekat Bang Permata paling dekat disini ada di Ciput Ciputat ya sebelum UIN sebelum UIN sebelum kedua berarti kamar utama di atas ya kamar utama kita ada di atas oke kita menuju kamar utama nah ini kita ada dua malam figur ini kita fungsinya sebenarnya untuk area panor figur sebenarnya tapi kita buat set gitu untuk area boarding ya boarding space ibeka namanya kalau mau dicari nanti ibeka energi jadi kita bangun energi di daerah pedesaan oh gitu iya iya ini ada tugasnya di Cikini iya sekarang lagi ditugasin di Jakarta Pusat di Cikini di Jakarta Pusat iya lagi ada kerjasama-sama kementerian ini tapi kalau Bapak sendiri Iya kayak kamu ini ada cahaya ilahi dari luar Iya Wow Vue nya bagus sekali Kita menyelamatkan ibu dengan maskernya Karena itu ukuran gede banget kurang lagi 5x 4x Iya 5x 4x Iya Pilihkan kita kadetnya ada 2 bu Antara kadet utara atau kadet selatan Kalau ibu kira selatan Karena napa kalau ibu ada salat seperti yang pada dapur dulu saat ini Itu dapet diin ya Kalau dapet ya Maksudnya ada lagi kata kan dapet aja ya Kalau lagi kaca bagus Jadi berasa kayak kita tinggal di kawasan puncaknya Tapi gak nyau dari jahat lah Lagi clear ya Iya Nah disini juga untuk tipe keras Ya kan Karena memang posisi di sampingnya dia bu Maka dari itu bu Kita buat konsepnya tuh terlalu banyak bukaan untuk Ini ya Apa namanya Sirkulasi udaranya Ya kan Untuk cahaya Gak hanya di depan aja Mungkin tapi di samping pun juga ibu bisa Dapet pencahayaan maksimal Iya Ini karena gak akan tertutup Ya Karena di bawahnya itu kan tadi Area open space kan Ada deras yang memang gak ada bangunan lagi Walaupun Even gitu Sampingnya ibu Itu udah ada tetangga yang Udah Udah Dan mengisi rumahnya ya Nah itu Nanti Taman Ketemu tamang lagi Pitch up under Jadi gak akan menempel Ini gak akan tertutup Termasuk juga dengan area area kamar mandi Kamar mandi tuh juga gitu Oh kita keluar Iya 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 Jadi ibu udah gak perlu Hexos lagi buat pengering Iya Siapa masih di kamar mandi juga bagus Jadinya gak lembut Tapi yang jadi bukannya juga Ke satu Ada juga gitu Kayak di bawah Jadi konsepnya ini Memang kita ada 3 kamar tidur Dengan 2 kamar mandi yang dia sharing bantu Sharing semua ya Iya Tapi nanti Yang jadinya itu udah ada pintunya kan Gak kayak gini Kalau yang jadinya Mereka kondisi udah gitu pak Oh Iya Kalau dia asli Kalau saya mariau Kalau dia asli Jadi Saat ini tinggal di rumah Perempuan ibu Iya Tapi akan mau ke Jakarta juga sih Karena cuma tinggal dari kantor semua Kalau gitu Rumah Nina Rumah Nina Oke Nah ini Dari tipe peras Ibu Waktu melihat Materi yang saya kirim lagi Suka tipe peras atau percak? Saya suka semuanya Saya suka semuanya Suka semuanya Makanya saya penasaran Saya mau lihat Ya Iya Berarti kita mau kemana lagi nih? Kita ke tipe tipe yang kotak Ada percoba Ada perencanaan mau pakai DP berapa pak? DP berapa dia minimal? Sejujurnya dia belum mempelajari ya Pak Iya Kalau dia yang ngajak saya ini Oh gitu Iya 10% 10% Ya Sama bapak bisa pembayar langsung Kita ada promo pakai harga hard cash Pastinya kan harga KPR itu kita ada fungsinya atau bunganya sekitar 3% Iya Ini kita hapuskan Kalau bapak sama ibu tertarik Kalau hard cash Bukan hard cash Bukan KPR Tapi 10% Dari harga hard cash Pastinya kalau bukan promonya Kita itu ada bunganya lagi 3% Iya Oke Saya lihat di iklan Ini quartier Kita starti ini dari harga 1.700.000 di posisi kita 1.700.000 Iya 1.700.000 Nah ini dia menariknya ada mini garden diantaran golongnya yang terpisah Ini kayaknya terpisah lah Hah Tapi Masih satu kawasan Oh satu kawasan Dan ini rumah Ini rumah Ini rumahnya Kalau bapak beli ini Berarti rumah bapak gitu Iya Dari depan Sampai bumi ke belakang Terus dipisah sama ruang hijau gitu ya Oh Ini masuknya kamar atau Ini kamar Oh Kamar ayo bisa masuk Ini agak unik juga ini Jadi rumahnya dipisah Ini dipisah Ini dipisah Kalau jadi mah jadi kantor ku ini kalau ini terpisah ya Ini kantor WFH ya WFH Iya Ini 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 Intinya bisa request menghadap cahaya Kalau ini 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 ruang hijaunya juga ini dapat begini atau sendiri buat sendiri Oh enggak dapat berarti ya Oh kosong lebihan harga 119, harga 171 karena 12 metak iya, ini tanahnya 119 maka lagi kalau ini penawaran yang udah di atas moral yang terlihat satu sama belakang itu harga penawaran udah di atas perang dari 3M 2,8 200, 10% ini living room langsung ya nah ini kita ada selain indor juga cuma selain indor ini kalau ibu sama bapak ambil kelebihan tanah yang belakang yang ikon bus tapi kalau yang harga 1,7M disini udah tepuk jadi udah gak ada jendela yang lain udah gak ada pintu kaca semuanya tepuk jadi kondisinya uang bersebelahan dengan rumah jadi belakang-belakangan kalau yang 1,7M tapi kalau ini posisinya memang dekat ke akses taman jadi ada sliding door ini kita penawaran kurang lebihnya kalau yang kelebihan tanah belakang tapi gak ada samping itu kita setamping dari 2 tempat kejayaan tanah belakang tapi gak ada samping ya gak ada samping kalau yang ada samping 2,8M pada dasarnya sama ya luasnya ya pada dasarnya sama luasnya utamanya gimana pak ini rumah utama ini sama yang tadi kalau ini bangunan 49 ini bangunan 110 wah 110 tadi kalau itu nya sendiri rumah yang di depan tadi berapa kali berapa kalau di depan itu bisa anggap aja ini 2 meter 2 meter 7,5 x 4 5 x 4 meter ada 20 meter ya oh ini toiletnya disitu ya toiletnya disitu kita buat downslot konsepnya kalau memang manfaatin posisi ruang di bawah tangga jadi ini kita pakai areanya sebagai area pizza powder mantep ini manfaatan area di bawah tangga saya sudah dapat ya jadi pencahayaannya dapat dari sini di lantai atas memang terfokusnya kita ada 2 kamar tidur 1 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama hanya saja di masing-masing kamar kita sudah ada kamar mandi oh masing-masing sudah ada kamar mandi kamar mandi anak sudah ada berbeda dengan tadi tipe teras dia sharing bathroom iya bang bet ya iya kamar mandinya dia sharing tadi nah ini masuk ke kamar tidur utamanya kamar tidur utama oh ada balkon ada balkonnya lagi tadi enggak kalau yang tadi enggak ada konsepnya lebih banyak poinnya ke jendela-jendela besar bagus gak nih ada itunya ada cahaya lagi iya ini mah kayak yang kamu desain ini ini mau tidur di kamar mandi atau di kasur ini ya nyaman semuanya berasa di vila ya pak di hotel kita memang konsepnya kayak gitu kayak vila ya di Bali- Bali hmm kalau yang mana itu sama bapak ini kalau misalnya hook iya kalau misalnya hook dia kan langsung kepotong misalnya sih iya berarti kalau yang 2,8 bayar 270 itu cicilan kedepannya udah gak pakai bunga ya cicilan kedepannya gak pakai bunga iya ada bunga bang pak oh bunga bang iya misalnya kalau ini bapak beli ya anggap aja kayak bapak beli di bangi bapak pinjem uangnya misalnya 500 juta iya mau cicilnya katakanlah selama 10 tahun iya itu dia ada bunga bang tapi sekarang selama dipotong dari 10 persen itu 10 persen jadi HADP booking fee itu harganya termasuk sama harga jual jadi kalau misalkan harganya yang bapak beli unit ini misalnya 171 juta maksudnya DP ini sekitar 177 nanti iya dikurangin 25 juta untuk booking fee iya katakanlah jadi eh 152 ya 152 yang bapak membayarin nah berarti dari klakon klakon itu ibaratnya hutangnya bapak kebang iya itu 177 1 dikurang 177 ini 1,6 M 1,6 M 1,6 M yang bapak sama ibu KPRK KPRK kebang di sini kita ada suku bunga yang paling kecil itu bisa bang bang permata atau bang usigisi permata yang bisa di 4,75 ke 3 tahun ke 3 tahun ke 3 tahun nanti sisanya tergantung bapak sama ibu mau yang tenor berapa lama ibu di usia berapa bapak kan nih yang berkerja bapak nih ibu yang ga engga ya jadi dalam artian pasti dilihatnya adalah si si pembeli KPR ya iya pembeli KPR ya bapak-bapak di usia berapa Pak sekarang 3032 ya 32 dan makin kalau 32 Bapak bisa pakai tenor paling 30-an sebenarnya kalau lama atau bisa tenor 25 atau bisa tenor eduk setahun ya estimasi kalau bapak pakai bank permata ya estimatinya sebentar Pak Iya coba estimasinya kalau bapak dp10 persen aja ya permata Ayo kita punya resumahnya 4.75 persen ya Pak kalau bapak suka unit yang kayak gini 25 tahun 8,9 20 tahun 10,2 per bulan ya 10,2 per bulan kira-kira Bapak boleh tahu nggak income nya diberapaan Pak kalau boleh tahu nih Sherry hahaha berarti diang di ini ya iya dp-nya 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 di besarin sih jadi misalkan Bapak nggak pakai dp-nya tapi dp-nya minimal 10% minimalnya ya tadi bisa maksimal 30 tahun ya 30 tahun ada di bank berisi besi ada yang 30 tahun tapi pakai suku hubungannya 11% Pak Oh sudah selesai dia itu nilainya flat jadi enggak ada yang namanya clothing mungkin bapak dan saya ya itu tahu ya waktu itu misalkan kayak bunga yang mengikat itu di tiga tahun awal biaya besi sama permata eh sorry pas saya permata sama si visi itu kali posisi 5.25 di permata 4.75 itu hanya tiga tahun nanti masuk ke-456 sampai bapak lunas itu dia mengikuti suku bunga yang berlaku saat saat itu Oh ya berbeda dengan besi jadi ada ketentuan di awal itu bank syariah Indonesia dengan suku bunganya itu 11% kalau bapak ambil fix 30 tahun oke flat ya cicilan pertama sampai nanti cicilan tahun ke-30 tahun itu bapak flat tetap sama iya nilainya kalau untuk besi sih 30 tahunnya sekitar 15.000.000 50.000.000 032 mulai bapak melakukan cicilan pertama kali kalau melakukan cicilan yang terakhir kali pelunasan Iya 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 15.000.000 agak tinggi memang kalau besi memang terlihat lebih tinggi di awal karena dia ibaratnya tidak ada kekhawatiran di awal gitu kan itu udah tahu di mengenai biaya kita harus keluarkan tiap bulannya berapa iya beda dengan yang floating kalau floating kita nggak akan tahu saat ini ibu bayarnya katakanlah ya 8 juta 9 juta ya bisa aja nanti pembayaran bisa di angka 12 ya 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 udah pernah nggak ada pengalaman belum pernah belum jadi ini KPR rumah pertama Iya ibu bapak udah pernah cek bayi cekin gak sebelumnya enggak enggak pernah ada cicilan-cicilan yang lagi berjalan enggak itu suka yang cash-cash soalnya kalau buat beli rumah kemungkinan bisa jadi lebih baik begitu karena memang kalau misalkan ada orang yang lebih dia dominan berpikiran beli mobil dulu nah dalam artinya kadang-kadang mereka mau beli rumah kepentok dengan mereka punya cicilan kendaraan Iya biasa seperti itu nah kalau ini ibu memang kalau memang tidak dapat kredit memakai entar kayak cicilan-cicilan lain kendaraan dan lain-lain ya mungkin kalau ibu bapak mau CPI cek dulu atau memang tertarik dengan unit ini mau pengajuan-pengajuan apapun bisa jadi sarangin bapak sama ibu untuk restafasi dulu aku kita lima juta Oh lima juta itu tidak memiliki resiko apapun artinya zero-resiko Iya ya Pak kalau masih bisa kembali kembali 100% oke 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 itu kita dapat ke spek apa aja kalau misalnya cash apa aja kalau Bapak ini kan Bapak gila tadi mengenai diskon ya ya pasti kata dapat apa nih Bapak kalau ambil saat ini yang pertama kalau Bapak KPR itu 10% dibayar di awal minimal itu paling enggak at least Bapak dapat kita pengajuan harga dari harga hard cash kalau enggak lumayan Pak selisihnya dari harga 1771 ke Bapak KPR nanti kalau enggak promo saat ini juga Bapak pakai harganya itu susi 50 juta 50 juta ya karena tiga persen dari harga 50 juta jadi lebih murah harusnya Bapak pakai satu lapis samping ini Bapak pakai harga 1771 jadi KPR dibayar 1x10% minimal Iya Bapak bisa pakai hard cash lalu selain itu bapak dapat bisa satu persen diskon satu persen pengajuannya diskon satu persen harga kita ini memang di luar biaya BPHTB AJB ini untuk Bapak tahu karena Bapak sama Ibu belum ada bertanya ke saya ya biaya KPR juga di luar itu tapi sekarang udah ada kemudahan dari bank untuk KPR nanti diinflusif sama nanti Bapak dibanding sama kartu kredit atau apa-apa atau kate ada segala macam jadi artinya nanti Bapak bisa cicil itu biaya KPR tanpa harus penyiapan biaya KPR di awal yang Bapak sama Ibu perlu siap ini paling biaya KPR doang Iya kalau ibu ada biaya KPR memang ada ini rumah contoh Tilia jalan kaki dan sepeda kita buat 10 meter kiri dan 10 meter kanan nah ini konsentrasinya nanti ke area capital commercial kita bangunan programnya sekitar sini ya ada ruko-ruko juga premium butik dan lain-lain dan juga kita ada kawasan perkantoran ruko-ruko nanti di seujung sana perkantoran gimana maksudnya perkantoran itu kayak perbankan dan segala macam oh iya iya jadi Bapak udah nggak sulit Pak nah itu nanti yang kawasan itu kita udah mulai bangun jalan untuk jalan sepeda dengan penjalan kaki 10 meter untuk sepedanya betul di luar yang ini bener habiskan donah ini lebak bulus langsung menuju ke arah tanggang selatan lebih tepatnya kita dekat dengan jalan ciputakuin ke pengulang ya kan sampai ke wilayah BSD termasuk wilayah dekat dengan kita nanti koridornya ya paling jaraknya cuma sekitar 3-4 itu nanti patokannya di terminal pondok cabai itu akses tol juga kan kita sudah ada ya akses tol terdekat kita di salaman ya patro jalan lakang gede nanti menjadi tiga ini ada ada lahan golf iya 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 ini lahan golf ini lahan dari 250 hingga 16.000 meter kelari untuk luas kaplingnya betul untuk luas kaplingnya paling kecil 250 oh paling kecil ya Oh nanti ala lafila ya iya ini bisa bangun ini nanti dihancurin semuanya karena memang posisinya ini adalah bangunan-bangunan lemak ini dulu nya area golf aku dulu pernah ada acara di sini deh karena saya orang asli sini ya merah jadinya saya tahu apa namanya golf satu duluan iya nah dari wawamnya persis banget di samping kanan bapak tapi lebih ini Oh yang tadi saya tunjukin videonya dari tengah-tengah sini ya Oh aku yang ada gondola atau perahu keno nah disana kita udah ada pembangunan kafenya kau dari kafe yang jadi betul tapi lah hamister sini kapling berarti nggak dibangun perumahan dia ya mulai bangun jalan kafe sampe sonok tanah hafling oke nah ini korang laginya gambaran mengenai kita punya kawasan danau danau kita berada ini emang nggak bisa di laluin sama umum Iya jadi nggak sembarang orang karena orang yang bisa masuk sini adalah orang yang membeli unit di di sini mereka punya akses card sendiri tapi kalau yang sebelah sana ini aksesnya itu menjadi akses public area yang gitu ya yang ada tangga itu ya pokoknya bukan yang ada tanah lagi lahan sana jadi kayak ada pulau sebelah sana itu 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 untuk umum umum bisa umum dalam ibu yang beli di Cluster Tilia yang ada grup bisa menuju akses ke sana tapi kalau ini enggak ya yang ini enggak ya sama di grup tapi ibu masuk ke sini enggak sembarangan oh nanti itu akan jadi kluster ya masuk ke sini orang-orang yang punya akses card gitu sama halnya mereka yang beli di grup di sini ini tanamnya forest atau spotlight mereka yang beli di Cluster Salt Lake nggak bisa ambil ke Cluster Tilia Oh nggak bisa jalan-jalan ke sana sembarangan ya ini akan jadi hunian residential tapi kalau sana public area oke oke udah pernah sampai ke sini pak itu kafenya yang udah jadi iya itu misalnya itu bukan pak bukan itu bapak itu bangunan sebelah sana Oh itu iya 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 berarti aksesnya dari golfkart tadi iya 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 Hai ini nggak ada yang muter aja nggak ada jalannya kan iya bener pak putar aja kalau listriknya nanti ditanam atau ya listrik di bawah tanam semua ya jadi ibu udah soalnya saya nggak suka sama komplek yang listriknya ada tiang listriknya gitu kayak nggak estetik kayak nggak estetik ya iya iya makanya ibu ambil disini aja kalau kalau air pada am juga dari bawah tanah iya betul tapi kalau sekiranya ibu lebih seneng pakai air di bawah tanah dan pakai apa namanya pakai air iya sungguh ya pada dasarnya kita sah-sah aja kalau ibu mau ngebor di rumah sendiri gitu ya pakai air lagi iya nggak apa-apa tapi kita memang ada pelayanan disini untuk PDAE-nya gitu ya iya ambil aja dulu bu reserve iya bu sama bapak kayaknya menteri keuangannya di ibu nih soalnya iya iya reserve dulu bu ee bu bapaknya tidak mau tayang apa iya iya tapi keneng Mbak kita pasti bisa kontak whatsapp kan saya juga deket bau saya mau bermusyawarah dulu ee sama orang tua? oah sama bapaknya? sama bapaknya sama bapaknya iya oke karena ini akan menyangkut kerjaan kan semuanya iya dan rencana-rencana ke depannya tapi saya memang sangat excited dengan komplek disini karena dekat orang tua saya kan iya, udah lama disini ya saya tuh mimpinya punya rumah dekat orang tua saya tapi bukan sama orang tua saya gitu terus saya ngeliat tiba-tiba ada Sheila wow, kalau merenang langganan saya sudah berubah iya dulu kan saya sering merenang disini atau kecil ya disini atau kalau merenang depan bu depan itu itu jaman saya kecil kan saya sering disitu ya saya juga tinggal disini dari tahun 92 bu saya tinggal di Gapleg, dekat Flavor oh iya terus memang saya sering berenangnya disitu seberang pulih Bali sama kolam renang di dalam kolaga golf yang patung kuda tapi ini kayaknya berkesan banget yang ini udah berubah kan udah berubah banget masa kecilnya juga sama di tega golf juga udah gak ada kolam renang udah gak ada lagi nanti kita ada kawasan itu tapi nanti ada fasilitas kolam renang disini iya ada ibu fasilitas kolam renang disini di luar klaster nantinya ada tapi bagian dari sila kan kawasannya itu gede jadi memang sebelum Bapak terkenuh rumah atau masuk ke dalam klaster Bapak akan juga bayi sama ibu itu kawasan kolam renang dulu apa ketika peterotong masak paketan paketan